Dari awal itu er, klar, buruk itu sama, intinya itu bucah, bucah remaja, ketek itu remaja, terus kong gitu, jadi kong, jadi kita seperti kehidupan kita, kita pernah mengalami oleh mati, bucah remaja jadi kong, Nah, kalau kita memelihara perkutut suara pek, istilahnya kan gak murut, filosofinya, jadi bucah remaja terus jatuh pek, caranya kita melangkah jadi bahgung, juga kan akhirnya kan jadi bahgung, kalau kong, nah kan dalam pika itu difilosofikan, Untuk selanjutnya ini bah, dari suara perkutut yang suaranya bagus, nomor 1, 2, 3, ini seperti apa bah, bunyinya? Itu tadi saya sudah biaskan, er, depannya er, kedua klar, ketiga hur Oke, berarti untuk depannya ini loh mbak ya, berarti pertama er, terus klar, hur Ada yang lokal itu loh mbak ya, oke untuk lokal, tapi ada yang beropini gini mbak, pertama yang bagus untuk perkutut lokal itu kelau, gitu loh mbak, gimana anak-anak menurut jaringan ini, jadi kelau ketekuk gitu, buka Kalau dari segi nada irama lokal, kalau kelau, itu pasti ada dari silah dan silah, oh gitu Iya Dan ketekuknya juga gak jelas, kalau silah, kan pasti pakai gel, nyerep Oh gitu Kan ada yang opini gitu loh mbak, maksudnya ini saya tanya Kalau kekalam itu pasti ketekuknya jelas Berarti untuk lokal, jika ada kelau, itu murni tidak lokal gitu ya mbak? Iya Saya garis bawahnya seperti itu Jadi pertama adalah er, kedua klar, ya mbak? Klar, itu istilahnya suara yang di atas rata rata, itu yang kalangan perkutut suara nada irama bagus Er, terus klar, terus yang ketiga hur, hur malah nomor tiga ya Nomor tiga Oh gitu Itu disitulah, menurut permahaman saya gitu Itu untuk suara depan gitu ya mbak? Suara depan Kalau hur kan banyak sih mbak Nah, itu untuk suara yang paling bagus untuk yang depan Kalau tengahnya mbak? Lokal apa itu? Lokal-lokal Lokal ketek itu Ketek? Kalau ada ketek dua mbak, kadang kan agak? Ada, tapi sangat menjumpai ketek, istilahnya ketek dobel Kadang-kadang te-te dibilang itu ketek dobel Kadang itu te-te Coba dibahami Misalkan ada perkutut suara ketek dobel Dibahami benar Dibahami benar Suaranya kadang lokal Kalau ketek setengah ada Tapi kalau ketek dobel itu Aku rasa itu jarang banget Tapi ada ya mbak? Ada, tapi jarang Oh gitu Iya Sulit mendapatkannya Apakah nomor satu juga? Cepat? Apakah jika ada perkutut tengahnya ketel dobel itu bagus? Bagus Itu kategori perkutut nada iramanya bagus Oh gitu Jadi kan ada Misalkan ada Itu kan bunyinya itu Sulit kita untuk mengungkapkannya itu sulit Misalkan Kedominan suara R R ketek-ketek Gitu Biasanya kan cepat mbak Kalau di lokal loh ya Untuk tengahnya itu loh Kalau ketek setengah saya sering menjumpai Itu suaranya juga termasuk nada iramanya bagus Sering menjumpai Berarti Kalau ada ketek Ketek dua Dobel Itu bagus ya untuk di lokal ya Tapi jarang Tapi jarang Nah untuk Itu yang Akhir Suara akhir Kuknya itu Bagaimana yang paling bagus? Ya istilah kalau perkutut lokal kan Kalau Dari remaja kan masih Kuk Nanti kalau sudah salah Suaranya pasti keluar Kung Kalau dasarnya Keluar Kungnya Pasti Kelar ketek Kung Berarti Agak 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 ngebahas Kelar ketekung Kelar ketekung Itu lokal itu Juga bisa itu Tapi menunggu Istilahnya usia juga Berantai Ke atas itu Baru Bisa mengeluarkan Suara Kung Dan itu pun Perkutut yang karakter Dari bawaan Suara Kung Kalau bawaan Tidak Kung Tidak ya? Yang kristal Berarti Untuk yang Ending suara Akhir itu Paling gak Kung Gitu Menunggu Waktu Karena Kung sendiri Kalau muda tetap Jarang ya Gak bisa mungkin Ya gak bisa Oh gitu Proses itu mas Seperti kehidupan Kita Dari kita kalangan Remaja itu Pasti suaranya keras Dimanapun keras Tapi Di saat tua Tua itu harus Sabar Kadang ada yang Seperti ini Endingnya Klang Dan klung Kan ada ya Klang Klung Ada L nya Pokoknya Klang Klung Klang Klang Ada yang seperti itu Gimana Suara Klang Sama Klung Apakah Termasuk Kung itu tadi Klung Kalau klang Kalau klang itu Istilahnya Seperti Perkutut Dulu Masyarakat Kudus Kita belum lahir Kita belum lahir Tapi ini Dari Dari Apa Dari Sesepoh-sepoh Para Penggemar Perkutut Suara Klang Kebanyakan itu Dominan Perkutut Guling Murya Karena Perkutut Guling Murya Kalau orang Dulu itu Mengatakan Itu Jing Klong Oh gitu Jing Klong Suaranya Jing Klong Klung 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 Jirka Suara Perkutut Guling Murya Berarti kan ada K Ada L Dan ada Tidak Kung Dan Klung Kan gitu ya Yang bagus yang mana Menurut Yang penting ada Ng Apa Gimana Gitu ya Perkutut 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 Karakter Oh gitu Lokal Tapi Nada Iramanya Bagus Selain Ng Ada Paling Kuk Oh gitu Huruk Ketepek Nah itu Kalau orang Dulu Merawat Perkutut Lokal Atau Buat Kelangenan Sedangkan Kelangenan Artinya Ageman Dan Ageman Itu kan Panutan Artinya Bila mana Kita Merawat Perkutut Atau Memelihara Perkutut Itu buat Panutan Nah Panutan itu Menyesuaikan Kita Atau Mencerminkan Buat Kita Dalam Menjalankan Hidup Kita itu Menyontoh Filosofi Tentang Perkutut Nah Itu Kalau Misalkan Kita kan Sembuk Jatuh Ya kan Jelek Seharusnya Kita kan Sampai Jadi Bahgung Jadi Seharusnya Kita Jadi Kung Jadi Bahgung Sebelum Jadi Bahgung Kenapa Pek Kalau Orang Dulu Tidak Bagus Dipelihara Untuk Kelanganan Buat Pantan Itu Tuntunan Tuntunan Itu Tidak Bagus Istilahnya Kok Pek Istilahnya Filosofi Aku Memelihara Perkutut Untuk Tuntunan Atau Mencerminkan Mencerminkan Kita Sendiri Tapi Kok Memelihara Perkutut Itu Ketepek Itu Tembung Pek Jatuh Seharusnya Jadi Kung Pek Jatuh Nah Itu Kalau Orang Jawa Kan Mencerminkan Itu Jangan sampai Menelihara Seperti itu Tapi Kalau buat Lomba Itu Beda lagi Bagus Tergantung Ada lagi War Kebek Itu Bagaimana Berarti Itu Pek Warung Kebek Nah Istilah Kalau Dibahasakan Seperti Itu Termasuk Kategori Pek Itu Ya Kategori Pek Sebenarnya Pek Selain Pek Ada Kung Berarti Menurut Jangan Tidak Pas Untuk Kalau Kelangenan Malah Kadang Itu Kalau Sedulur Sedulur Yang Disana Jadi Ngerti Ya Gimana Tafsirnya Gini War Kebek Jadi Kalau Punya Warung Itu Kebek Kalau Suara Paling Gak Itu Tadi Pak Ini Sedikit Aja Tentang Perkudut Jadi Perkudut Kalau Sudah Pak Manggung Hanya Tiga Ketuan Dan Ketuan Tiga Itu Kan Itu Tadi Er Ketekuk Maupun Klar Ketekuk Maupun Hur Ketekuk Itu Istilah Kesimpulannya Itu Artinya Itu Istilahnya Dari Awal Itu Er Klar Hur Itu Sama Intinya Itu Bocah Bocah Remaja Ketek Itu Remaja Terus Kung Jadi Kung Jadi Kita Seperti Hidupan Kita Kita Pernah Mengalami Melewati Bocah Remaja Jadi Kung Kalau Kita Memelihara Perkudut Suara Pek Istilahnya Kan Gak Urut Filosofinya Jadi Bocah Remaja Terus Jatuh Pek Kita Melangkat Jadi Bah Kung Juga Kan Akhirnya Kan Jadi Bah Kung Kalau Kung Nah Kan Dalam Tiga Itu Difilosofikan Ketek Antiga Difilosofikan Itu Makna Juga Dari Filosofinya Itu Bocah Remaja Kung Jadi Seperti Kehidupan Kita Itu Mengerodati Sifat 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 Kita Kadang Dari Kedepuan Manusia Itu Kan Dari Seki Bocah Pecicilan Remaja Suaranya Agak Angkuh Agak Keras Tapi Kalau Sudah Menjadi Gung Kan Seleh Filosofinya Perkudut Antiknya Seperti Itu Untuk Suatu Gambaran Atau Tuntunan Kita Seperti Itu Jadi Masak Perkudut Bisa Sampai Bocah Remaja Sampai Bisa Sabar Bisa Selah Selamat Sampai Tua Mampu Dilewala Akhir Perkudut Bisa Masak Manusia Bisa Kan Gitu Nah Itulah Kesimpulan Perkudut Memelihara Perkudut Kelangenan Itu Banyak Filosofinya Disitu Jadi Kalau Menurut Saya Memelihara Perkudut Buat Pelangenan Ahlus Yang Pakem Dan Pakeman Suaranya Pakem Istilahnya Dari Kata-kata Kita Kadang-kadang Kita Banyak Bohong Tapi Perkudut Suara Pakem Kata-kata Urut Suaranya Bisa Pakem Masa Kita Tidak Bisa Pakem Dalam Pangkajian Seperti Itu Terus Kadang Apakah Perkudut Itu Rata-rata Suaranya Jelas Bap Apakah Ada yang Nyeret Kalau Lokal Berarti Paling Enggak Yang Paling Bagus Yang Cetol Secara Masjid Kalau Pribadi Saya Pribadi Kalau Melalui Pribadi Saya Kelanganan Saya Saya Memelihara Perkudut Bukan Dari Segi Katul Langgan Terlebih Dahulu Tapi Saya Dari Segi Suara Yang Benar Dulu Kita Dipakeman Suara Dulu Nanti Kalau Dipakeman Suaranya Itu Sudah Pakem Bagus Kalau Nanti Kalau Dipelihara Pasti Nanti Katul Rangganya Bagus Itu Menurut Saya Jadi Istilah Kan Kalau Saya Memelihara Perkudut Itu Suatu Filosofi Saya 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 Misalkan Kita Memelihara Perkudut Katul Ranggan Meskipun Katul Rangganya Bagus Tapi Suaranya Tidak Bagus Saya Juga Tidak Mau Jujur Saja Jadi Kesimpulannya Apa Istilah Katul Ranggan Bagus Tapi Suaranya Tidak Bagus Ibaratnya Tidak Pas Tidak Pas Yang Bagus Menurut Saya Katul Rangganya Bagus Suaranya Juga Bagus Seperti Kehidupan Manusia Juga Kadang Dari Segi Luarnya Bagus Tapi Dalamnya Tidak Bagus Sama Katul Ranggan Itu Sama Kalau Katul Ranggan Atau Ciri Mati Itu Itu Bentuk Fisik Kalau Kita Melihara Perkutub Dari Seki Suara Suaranya Benar Insya Allah Nanti Katul Rangganya Juga Benar Pasti Benar Mungkin Aja Dulu Saya Pernah Saya Belihara Perkutub Dari Ketuaan Suaranya Sudah Pak Kembang Laras Suaranya Itu Saya Melihara Selama 6 bulan Itu Berodol Habis Berodol Keluarlah Saya Berap Bila Jadi Saya Memelihara Perkutub Itu Saya Suka Banyak Banyak Belihara Perkutub Saya Nanti Saya Seleksi Kebanyakan Perkutub Dari Saya Katul Rangganya Dari Perkutub Saya Gak Suka Belih Perkutub Katul Ranggan Yang Dari Pelihara Dan Fisik Itu Saya Gak Mungkin Saya Belih Oke Oke Ya Itu Tadi Sedulur Sedulur Intinya Perkutub Yang Suaranya Perkutub Itu Ya Pembahasannya Dan Tidak Terus Tingkatannya Yang Nomor Satu Itu Apa Itu Tadi Terus Pertanyaan Selajutnya Gini Kalau Katul Ranggan Banyak Orang Yang Tahu Ini Lah Mungkin Ada Silsilahnya Ada Apa Tidak Silsilah Katul Ranggan Berkutub Itu Ya Itu Jelas Terus Banget Ada Silsilah Gini Adanya Perkutub Dinamakan Kapurang Ini Ada Silsilah Jadi Contoh Silsilah Tidak Silsilah Silsilah Tidak Konec Silsilah 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 Terima kasih telah menonton!